Masih dalam proses mengenal Fromish9 Bagi kalian yang belum nonton video saya nge-react pertama kali ke Fromish9 di channel ini, silahkan cek di sini Mungkin kalian neneng baru aja selesai dari nonton video itu ke sini Halo, selamat datang kembali bersama saya, Rifat Satrio Dan di video kali ini, saya mau nge-react ke Stay This Way oleh Fromish9 Ini comeback terbaru mereka ya, bener kan ya? Baru-baru ini banget mereka comeback Intinya adalah, saya mau nge-react ke Stay This Way oleh Fromish9 Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke lagunya Satu, dua, tiga Oke, oh iya, saya nggak tau ya nama-nama mereka siapa Yang semua saya tau itu serum doang, saya belum kenalan lagi Cuman oke, ini ngeliat ada cewe-cewe di beach-nya itu Di luar loh tadinya gitu ya Dan, wah gila Efek sih cuy, gila Iya, gue norak gitu cuman Oke Stay with the update Aduh ini harusnya gue nggak nge-post Cuman, gue cuman mau bilang karena ini pikiran gue jadi buyan Saya akan nge-react ke lagu dan MV-nya dulu gitu ya Baru nanti mungkin ke liriknya gitu Tadi, ada harus gue ulang dikit kayaknya Ada satu kata yang dibawa sama mereka bareng-bareng gitu And that's the most weird note that I've heard Gitu loh, dari awal Maksudnya weird itu dari awal nyampe ke titik itu tuh kayak aneh banget untuk ditaruh di sana Cuman, you will see Tetis update Kayak gambaran gue tentang From Mission Nah itu tadi, Tonite itu tuh Gue jadi ngomongnya aneh banget Nih, part ini nih Tonite itu Why? Oke Berarti masih Upbeatnya Koke This way Waduh Bakal nyantung tuh Stay this way-nya Enak kali Aduh Gila Nada-nada mereka tinggi-tinggi banget Saya malah keingetan lagu lain sama itu Wuuu Oke emang Jadi ternyata Banyak Rap-nya juga ya Aduh Aduh Itu siapa guys Dari video kemarin Saya belum tau gitu This way Aduh Nada-nada mereka tuh Dinamika Akhirnya gue Mendengar turunnya Gila Gila What? What? Wah This the f*** Okay Oke, di belakang-belakang ini banyak-banyak yang bikin saya mindblown. Dan saya ulang lagi nanti. Gila. Oh, oke. Jadi, yang saya bilang gila adalah tadi, mana tadi berarti partnya? Oke. Kenapa jadi Korea tiba-tiba? Oke, partnya ini kan kita dibawa turun gitu ya, dinamikanya. Oke, sure. Ada build-up ya. Satu, lu bawa overtone, lu naikin tuh nada gitu ya. Tapi, dikasih high note juga gitu, di waktu yang sama. So, there's a correlation between penaikan ini loh. Penaik-naikan ini tuh ada korelasinya gitu. Dan, it's really amazing gitu. Memang, yang menjadi highlight-nya adalah dinamikanya tadi. Kalau menurut saya, kalau tadi nggak diberhentiin dulu tuh di, oke gitu. Gimana tadi nadanya? Dadanya, kalau nggak diturunin ke, oke. Kalau nggak diturunin ke sana gitu. Menurut saya, ntar overtone-nya itu akan kurang nge-punch gitu. So, 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 apa ya, dinamika yang dikasih ini di, 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 di final produknya nih. It's really, really amazing. Saya suka banget sama Stay This Way. Terutama part tadi. Jadi, tadi setelah diberhentiin, Oke, stay this way. Ketika masuk ke overtone, masuk naik gitu. Mereka nggak dibawa secara penuh gitu. Jadi, bukan yang kayak lu naik menembus to infinity and beyond gitu. Enggak, lu naik nih, lu naik gitu nadanya. Tapi, masih kayak, apa ya, masih beat banget gitu loh. Belum yang full dikasih sama instrumen belakangnya. Kalau kalian mau ngeliat lagi. Oke, stop. Beatnya masih keren banget. Agak lama bahkan. Baru, setelah Stay This Way, baru mulai rame lagi gitu kan. Dengan gitar, segala macemnya. Stay This Way. Kayak, tanggung. Kita akhirin dulu kali ya dengan, hehehe. Gitu. Stay This Way. Aduh, bagian akhir-akhirnya nih. Banyak part di akhir-akhir yang saya nggak nyangka ternyata bakal kayak gitu bentukan partnya gitu. Aduh, cakep-cakep gula. Gue harus kenalan sama ceweknya. Stay This Way. From East 9. Oke. That has been from East 9. Stay This Way. Gila, udah berapa kali gue nyebut Stay This Way nih. Di video ini. So, ya. Mungkin, kalau ngeliat dari durasinya, I don't have the time to break down the lyrics. So, bagi kalian yang sekiranya penasaran nih, bagaimana pandangan saya terhadap liriknya. Kalau saya bedah-bedah nih, bedah-bedah lirik dan juga nyawa alias soul dari Stay This Way oleh From East 9 ini. Bisa taruh di kolom komen karena saya juga pengen tahu nih, seberapa banyak sih flower yang nonton video saya gitu ya. Ya, ada atau nggak adanya flower yang nonton video saya. Kayaknya saya tertarik banget sama memudah lirik dari lagu ini. Khususnya lagu DM juga. Saya belum ini nih. Ada PR banget bagi saya untuk memudah lirik dari DM. So, anyway. That has been my reaction to From East 9. Stay This Way. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan, kalian in for a surprise. Karena saya akan melakukan live streaming di sini nih. Nah, itu ada tanggalnya nanti. Atau mungkin tanggal live streaming yang akan saya taruh di description bawah. Pokoknya, saya akan melakukan live streaming yang dimana konsepnya nanti adalah mengenal idol. Lebih jauh gitu ya. Mengenal idol kipop terutama. Tapi yang pasti, nanti di live streaming kita bisa ngobrol-ngobrol. Kita bisa saling menunggu pikiran tentang idol-idol yang kita cintai. Tentang lagu, tentang suatu lagu, tentang lirik dari suatu lagu juga. Pokoknya, bagi kalian yang tertarik untuk nonton, jangan lupa di tanggal itu tadi ya. So, itu aja untuk pengumumumannya. Dan, itu aja untuk video kali ini. So, again, thank you all so much for watching. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Dan, coba-coba untuk request kalius jenasi melalui server request.s.net atau di barcode ini. Atau kalian bisa coba request request di kolom komen. So, again, thank you all so much for watching. My name is Rivas Satreo, and I'll see you all in the next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.